Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Dr. Boyke Oficial. Nah, di sini adalah ruang leha-lehanya saya pemisah, kita masih di lantai 1. Di sini ada untuk melakukan relaksasi, dan di sini juga ada kamar mandinya. Biasanya saya sambil nonton TV, kita dipijik-pijik, kemudian kita hamil ketiduran bisa di ruang sepatu-sepatu. Kembali lagi di Open My Door. Setelah berkeliling di lantai 1, saatnya kita menuju lantai 2 untuk melihat kamar anak dan ruang keluarga. Pemisah, kita akan naik ke atas. Nah, di sinilah mungkin perbedaan-perbedaan dengan rumah-rumah yang lain. Kalau pemisah lihat ya, ini ada lampu-lampu. Biasanya lampu-lampu ini saya matikan pemisah. Kalau siang kita matikan, tapi kalau malam saya nyalakan semua lampu mati. Jadi kelihatannya nanti untuk penunjuk saja, seakan-akan tangga ini melayang kalau kelihatan malam-malam. Keren kan? Nah, tangganya pun setiap tangga kita bentuknya mezanin. Jadi pemisah bisa lihat karena ini bentuknya seperti keong, dia melingkar. Maka, ini adalah kamar anak saya yang pertama. Nah, ini kamar anak saya yang pertama. Kita sekat kamarnya ini, ya. Supaya lebih luas, karena kamar ini bentuknya keong menjadi lebih sempit. Tetapi kita dengan dindingnya bisa dibuka, kalau pun rame-rame orang bisa nginep banyak, masuk cukup banyak orang di sini. Konsep kamar-kamar untuk anak-anak, jadi anak saya tiga, jadi kamarnya juga tiga. Konsepnya tetap semua jenis kamarnya karena bentuknya melingkar, jadi lebih sempit. Tetapi kita menggunakan berbagai macam cara supaya kamar ini luas. Seperti misalnya, untuk kamar anak saya yang perempuan dua, dibikin rolling door. Rolling door ini bisa dibuka kalau teman-teman yang nginep di sini. Yang kedua, ranjang ini multifungsi. Karena bentuknya sempit tadi, bagian tengah-tengah ranjangnya menjadi lemari, dan bagian depan kakinya untuk menyimpan barang-barang. Sehingga kalau mereka membawa untuk tiga-empat hari, tidak acak-acakan, masih bisa disimpan di dalam lemari. Kemudian kita lihat juga naik lagi, ini adalah masih di dalam tangga. Ini adalah kamar anak saya yang laki-laki. Hanya perbedaan dalam warnanya saja. Kalau perempuan warnanya ungu, pink, kalau yang laki-laki warnanya lebih kepada coklat. Sama bentuknya, kalau kita lihat, hanya dia lebih... Bentuk ranjangnya semua sama, jadi tidak ada beda. Yang kemampuanك Dari Jadi tiga kamar di tangga ini, tangga yang paling atas pas berhenti ini adalah ruang keluarga. Dan ruang keluarga ini, pemerintah bisa lihat sendiri, ini adalah tempat kita nonton, home theater. Di sinilah pusat aktivitas karaoke, nonton film-film. Dan dari sini jendelanya juga masih bisa dapat gunung panjang. Kemudian di sini, makanya ada karpet banyak sekali, karena kita biasanya tidur-tiduran di sini. Dan lukisannya ada dua, yaitu lukisan popok. Anda bisa lihat, masa M jago bentuknya begitu ya pemirsa ya, tapi itulah popok. Saya sebenarnya menyukai keunikannya, itu adalah lukisan kembangnya. Kemudian kita juga lihat, bentuk-bentuknya tetap minimalis ya, untuk formi-forminya semua. Warnanya juga futuristik sekali, pakai kaca-kaca. Jadi seakan-akan kita lagi ada di sebuah kereta luar angkasa Star Trek. Ada kaca-kaca, ada ini, kita semua sembunyikan yang namanya sound systemnya. Nah ini juga bentuknya masih tetap minimalis, futuristik. Warna tetap putih, abu-abu dan hitam. Termasuk karpet-karpetnya, termasuk kursi. Nah kursi ini sebenarnya adalah juga kursi yang bisa tidur-tiduran, kalau sendirian tidur segini. Bentuknya juga tetap mengikuti, mengikuti bentuk-bentuk yang futuristik juga. Ya seperti kacang kalau saya bilang di kursinya. Tapi saya suka dengan bentuk-bentuk belimbing, kacang dan semuanya memang kita upayakan futuristik. Anda juga bisa lihat lampu-lampunya, lampu-lampu yang aku lihat di Star Trek itu lampu-lampunya kalau nyala itu red, red, red. Ini juga kalau nyala seperti itu. Jadi lampu-lampunya juga lebih kepada lampu-lampu yang mirip-mirip di pesawat angkasa. Kali ini kita akan diajak menuju sebuah kamar utama dari sang dokter. Seperti apa kamar utama tersebut? Yuk kita lihat bersama. Dari luang keluarga ini, ini adalah kamar yang memang saya patah sendiri. Karena inilah kamar utama. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah kamar utama. Nah, pemirsa juga bisa lihat di sini. Bayangkan pemirsa nginep di sini ya pemirsa ya. Pagi-pagi jam setengah lima kita subuh, setelah kita sholat subuh, buka seluruh jendela. Setelah di jendela itu, saya lihat gunung pancar yang terpancar dari sini. Sambil melihat matahari mulai terbit. Dan saya biasanya di situ yang sedikit ngelamun, pemirsa di sini biasanya ini ngelamun. Nah, lihat ini ya Allah indah banget pemandangannya di sini. Nah, dan dari sini biasanya kita buka ya. Dan pemirsa juga bisa lihat, ini tetap semuanya modelnya hitam dan putih. Dan kalau pemirsa juga lihat, semuanya semua. Hitam, putih, hitam, putih kecuali lukisan-lukisan. Ini lukisan Father Steeren. Ini lukisan tiga angsa, tiga anak saya. Saya anggap seperti itu. Ini juga. Hanya untuk supaya tidak bosan, saya menggunakan memang sedikit wallpaper yang agak kecoklatan. Hanya untuk membantu supaya tidak bosan. Hanya putih-putih, putih abu-abu abu saja. Terlalu minimalis sekali. Dan di sini ada wardrobe, baju-baju semua. Kalau kita mau ini, ini juga masih bisa menjadi tempat-tempat. Kalau mau naruh apapun ke lemari-lemeri ini dengan karpetnya. Nah, ini adalah lemari yang besar sekali. Jadi, kalau kita mau pindahan ke sini nanti di masa pensiun cukup lemarinya. Lemari saya, lemari istri. Di sini juga kacanya masih bisa dipakai juga untuk tempat-tempat make up atau tempat-tempat apa. Karena dia kacanya bisa dibuka loh, bau-bau. Ya, jadi untuk make up untuk apa, istri saya taruhin di sini. Jadi, ini sebuah lemari. Dan ke sini ya, Anda bisa lihat. Kenapa kelihatan gelap ya, dok ya? Ya, karena dindingnya semuanya untuk kamar utama berbeda di balik. Semuanya toiletnya maupun bad capenya juga warnanya hitam semua. Ya, jadi semuanya seperti ini karena memang kita hanya menggunakan dua warna hitam dan putih. Untuk kamar mandi, dibalik saja antara belakang dan depan. Dan pemirsa yang mungkin pemirsa pengen tahu, di mana ciri khas Keong-nya? Ciri khas Keong-nya adalah kalau kita pergi keluar. Dari kamar utama, kita akan menuju ke sebuah tempat yang menjadi jati diri dari rumah ini. Puncak di mana kegiatan yang sangat intens ya, antara makhluk dengan Tuhan-nya. Kalau saya mengatakan begitu, karena di sinilah kita biasa bertaruf, bersolat, ataupun melakukan kegiatan kaya dan zikir, karena langsung kita langsung ke menuju alam. Inilah pemirsa tempat rumah Keong. Di puncak, nah inilah Keong-nya. Biasanya kalau malam hari ada lampu pemirsa, jadi Keong-nya itu akan kelihatan kuning ya, seperti itu. Dan kita juga di sini, nah di sinilah biasanya kita ini, sambil kita melihat menghadap ke Gunung Pancar. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk Keong ini, saya juga sudah mulai pemirsa, mungkin semennya ya sudah mulai sedikit-sedikit copat, tapi inilah dengan puncak yang warnanya keemasan. Sebuah konsep rumah yang unik, namun tidak meninggalkan esensi dari sebuah hunian yang nyaman. Nah pemirsa, terima kasih loh, sudah mau keliling-keliling lihat rumah Keong-nya Dr. Boike. Mudah-mudahan rumah Keong ini juga bisa menginspirasi pemirsa semuanya.